Sebelum kalian membeli Redmi A1, coba lirik HP ini terlebih dahulu. Halo semua, ketemu lagi di channel WipTech, channel yang membahas dunia pergadgetan, bukan channel yang membahas masak-masak. Oke, jadi ini adalah SubAquas V6. Di atas kertas, spesifikasi dan fitur HP ini jauh lebih oke ketimbang Redmi A1. Harganya yang sekarang sudah turun banyak di 1,1-1,3 juta, menurut saya HP ini layak buat dibeli. Karena ini video review, jadi langsung aja ke poin apa yang bagus dan apa yang kurang dari HP ini. Pertama soal desain dan build quality. Sejujurnya desain Aquas V6 ini biasa aja, ya kayak HP-HP murah pada umumnya. Teman pakai mode waterdrop dan bezel bawahnya ini tebal. Untungnya bagian belakang ini lumayan, tapi glossy, jadinya gampang kotor. Untuk materialnya ini full plastik, bobotnya nggak begitu berat, tapi udah terasa cukup solid. Paling feel tombol volume-nya aja, nggak bisa nyantai. Bunyi cetek, kayak kipet HP Cina jaman dulu. Cetak-cetak-cetak gitu. Ya, untuk harga 1 juta kecil, untuk setor pertama ini wajar, malah tergolong lumayan. Kalau saya kasih nilai, ya 7,5. Lanjut berikutnya, yang kedua, performa. Spesifikasi sub-Aquas V6 ini udah sesuai kodratnya sebagai HP kentang, direntang harga di bawah 1,3 jutaan sekarang. SoC Octa-Core Helio G25, ini masih lebih baik ketimbang Quad-Core Helio A22 di Redmi A1. Walaupun sebenarnya ya mirip. Terus RAM 3GB, internal 32GB, eMMC. Untuk spek sisanya, kalian bisa baca aja di slide. Ya, buat performa nggak bisa berharap banyak. Skor benchmark semuanya rata bawah. Bahkan Antutu aja nuduh HP ini skornya hasil nge-cheat. Ya, asal buat jalanin tugas ringan kayak sosmed lancar, yaudah cukup lah. Setidaknya notif WhatsApp nggak delay. Multitasking yang wajar-wajar saja, pasti bakal reload kalau idle lama. Apalagi buat gaming, ini sangat tidak saya rekomendasikan. Buat layarnya sih, HD+, ya masih oke lah. Tapi di bawah tarik matahari, gambar langsung hilang kayak Kaori. Terus buat performa audio, via asset ini jujur lebih oke ketimbang Realme C30. Lalu, di luar ekspetasi saya, mono speaker-nya ini cukup keras, jadinya berisik. Selanjutnya, baterai. Dipakai buat secondary, SOT bisa 8 jam lebih, kadang bisa 10 jam ya. Terus charging time ini agak lama, 2-3 jam, karena cuma dukung daya 10W. Tapi sisi bagusnya udah pake port type C sih, nggak kayak Redmi A1 dan Realme C30 yang masih pake micro USB. Sama Aquos V6 ini punya fitur fingerprint dan NFC, yang 2 HP itu nggak ada. Jadi untuk sektor kedua, saya kasih nilai 8. Lanjut berikutnya, yang ketiga, UI experience. Aquos V6 pake UI entah apa namanya, tapi based on Android 12 regular. Ada sedikit kostumisasi sih, kayak bisa ganti font dan height notch yang simetris. Sama detail kecil, notification toggle bar ini rapi, jadi enak buat dilihat. Jujur, selama saya pake, ini UI kasih experience bagus ke saya. Tampilan clean, bloatware nggak banyak, dan ini bagusnya masih bisa dihapus. Pokoknya ini UI enak buat dipakai. Terus saya juga nggak nemu bug. Emang secara performa nggak gesit sih, tapi udah cukup standar performa UI-nya. Andai Aquos V6 pake prosesor Helio G85, atau minimal G80 lah. Ini kayaknya bakal oke sih. Lanjut, basis si gelapnya, seperti tokoh anime yang satu ini, ini si UI-nya makan memori sistem sampai 17GB. Artinya user cuma kebagian 50% sisanya, sekitar 16GB atau 15GB-an. Jadi pintar-pintar aja ngatur penyimpanannya, kalau kurang ya tambah aja microSD card. Sama paling soal update software, ini saya nggak tau bakal dikasih lagi atau tidak. Tapi harga segini mau minta apa sih? Udah dikasih OS baru dan enak dipakai kok. Oke, jadi buat sektor ketiga, saya kasih nilai 8 aja. Lanjut berikutnya untuk sektor keempat, performa gaming. Ketahuilah, ini HP kodratnya HP kentang. Memorinya juga sedikit. Jadi buat game jelas tidak layak. Ajaran sesat kalau ada orang beli HP ini niatnya buat main game kompetitif. Kalaupun game, paling ya game kasual aja. Tapi kalau kalian penasaran, berikut hasil tes saya. Untuk game Mobile Legends ini set rata kiri aja delay, dan skip lah. Terus game bola Dreamleague Soccer ini juga delay, skip lah. Setambil guys, ini mungkin HP bakal ikut dibanting kali ya. Jadi untuk sektor keempat, demi kebaikan saya kasih nilai 0. Karena ini HP yang emang nggak cocok buat main game. Mungkin kalau kalian orang tua dan pengen pilih HP anaknya buat belajar, ini bisa sih. Teman sebayanya pada push rank, anak kalian buka aplikasi Bimble. Oke, yang kelima, yang terakhir, kamera. Langsung aja ini saya kasih nilai 7,5. Setup kamera belakang 13MP, dan dual lensa tidak berguna, makro dan depth. Lalu kamera depan standar 5MP. Untuk hasilnya lumayan kalau buat sekedar dokumentasi biasa, detail ya cukup. Warna kurang show up, malah cenderung pucat ini malahan. Tapi kadang ada foto yang hasilnya lumayan bagus. Untungnya HDR-nya ini lumayan bekerja. Sementara kamera selfie cukup oke sih di harga segini, tapi warnanya ya ikut pucat. Dan untuk video bisa Full HD 30fps tanpa ada stabilisasi. Resolusi Full HD 30fps, autofocusnya kayak gini, untuk warna hijau, terus ke langit. Dan ini adalah contoh kamera depan Aquos V6 Full HD 30fps. Oke, jadi kesimpulan dan hasil raport SubAquos V6 total dapat nilai 31 poin. Artinya ini hape masuk ke tier B. Ya ini hape sesuai penggunaannya aja sih, masih bisa dipakai kok buat yang ringan-ringan. Setidaknya bawa beberapa hal yang lebih baik di kelas harganya saat ini. Kayak port type C, fingerprint, UI yang asik, walau memorinya cedek. Tapi orang yang beli hape kayak ginian biasanya udah tau mau dipakai buat apaan sih. Jadi isikan dulu video review kali ini. Jika ada pertanyaan, drop aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video gadget selanjutnya. Sayonara. Ah motoris, apa keliwat ending-ending malahan. Jika necesit hubungi, dari hati bord Hold Rooman Jika nua udah tau tau mau dipakai buat apaan, K! girl — P — P — Jika — P — Emili— Miliabilir kanat si kakao pertalenya을 love nasze kenapa ini sama Lie-kaku. Terima kasih.